Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke semua yaitu cara membuat akun WhatsApp menggunakan nomor luar negeri. Contoh disini nomor yang saya gunakan adalah nomor Thailand. Dan untuk membuatnya ini sangat mudah sekali, disini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu Virtum. Aplikasi ini bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, seperti ini untuk tampilannya. Disini kita bisa membuat akun WhatsApp, Telegram, Google, dan yang lainnya. Untuk contoh saya buat untuk akun WhatsApp. Nah, disini ada banyak pilihan nomor dari berbagai negara yang bisa kita pilih. Untuk membelinya, kita harus menggunakan koin ya. Untuk contoh nomor Inggris, disini kita memerlukan 71 koin, 74, dan sebagainya. Ada yang murah seperti 36, dan juga ada yang mahal ya. Nah, untuk memiliki koin tersebut, kita harus membelinya terlebih dahulu. Kita cek misalnya seperti ini, beli lebih banyak koin. Ya, disini untuk koin yang paling murah adalah 16 ribu rupiah. Dan untuk yang paling mahalnya adalah 209 ribu. Contoh sekarang saya beli saja yang pertengahan ya, 60 ribu untuk membuat nomor WhatsApp. Oke, setelah berhasil melakukan pembelian koin, berikutnya sekarang kita pilih untuk nomornya. Nah, disini saya akan membeli nomor dari Thailand. Kemudian kita pilih harga custom untuk melihat harga yang paling murah. Oke, disini akan ditampilkan harga yang paling murah yaitu 48 dan paling mahal 125 koin. Biasanya kalau kita menggunakan nomor yang paling murah, itu ada kemungkinan gagal ya. Tapi kalau ingin 100 perhormat hasil, kita ambil saja yang harga pertengahan. Kita pilih yang 56 koin saja, lalu pilih pesan. Dan berikutnya akan kita dapatkan nomornya ya. Berikutnya sekarang kita buka aplikasi WhatsApp untuk mendaftarkan nomor Thailand ini. Oke, kita masukkan nomornya. Oke, berikutnya untuk mendapatkan kode verifikasinya, kita buka kembali aplikasi Virtum. Nah, disini kita akan mendapatkan kodenya ya. Ini dia, lalu kita copy. Berikutnya untuk kodenya kita masukkan ke aplikasi WhatsApp. Oke, berhasil. Kemudian kita ikuti saja step-stepnya hingga selesai. Dan lihat, untuk nomor Thailand yang tadi saya beli sudah berhasil. Baik teman-teman, mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.